Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Nah guys, di tanganku ini ada HP Samsung ya, Samsung Galaxy M20 ya SM-M205G slas DS ini Di bawah orang yang punya HP ini ke counter kami Kendalanya tuh, wih di LCD touchscreennya Udah copot total guys ya, nah padahal barusan saja tadi saya juga Mengelem LCD touchscreen Vivo Y83 yang terlepas juga Eh belum selesai itu, masuk lagi HP Samsung M20 ini guys ya Kondisinya ya seperti ini, bukan kurang rapat lagi, bukan renggang lagi Sudah copot total seperti ini, dan ini harusnya cepat-cepat kita mengelam guys ya Dan kalau kita lihat LCD-nya ini, wih parah juga guys ya Mungkin benturan-benturan sudah HP ini terima ya Maksudnya, ini kalau kita lihat ini bekas tekanan-tekanan nih, tuh Ya, bergaris-garis gitu kan Nah oke bang, disini saya akan mencoba mengelamnya Nah pelan-pelan, ini kondisinya masih hidup ya Nah ini nggak bisa ditarik tuh ya, maksudnya nggak bisa full di ini dibaringkan Karena ini melengkit juga tuh dalamnya, dan ini nggak bisa dipaksa guys ya Jadi caranya adalah seperti ini, kita buat celah dulu aja Yang penting lemnya ini bisa masuk ya, bagaimanapun caranya Kita ganjil aja seperti itu, nah perhatikan disini saya akan kasih sedikit-sedikit guys ya Secukupnya saja, jangan terlalu sedikit juga, jangan juga terlalu banyak Mulai dari bawah sini, saya mencoba menyemprotkan lemnya Oke Oke Kayak gitu Nah kemudian disampingnya ini, ini arahnya ke frame atau tulang tengah ya Ke LCD-nya bisa juga Oke Oke, kayak gitu Hati-hati bang, pelan-pelan Iya Nah Kesininya lagi Ini kita penuhkan space-nya yang di pinggir ini guys Tinggal kita semprotkan gitu aja Nah, oke beres ya yang di pinggir itu ya Iya, ini alat congkelnya ini Nah, oke Kita taruh lagi ganjal Nah, ini jangan terlalu ke tengah Sedikit aja bagian sininya Takutnya ketutup tuh sensornya apa guys ya Nah, ini lagi Yang di pinggirnya Hati-hati bang, pelan-pelan Oke, gitu aja Disini lagi bang Oke Nah, oke Nah, oke guys Bagian bawahnya juga lagi Hmm, oke Oke bang, kalau sudah Oh, masih ada space yang tersisa Sedikit lagi Oke, kalau sudah tinggal kita tekan sedikit-sedikit Berhubung ini yang ori pabrik Jadi enak aja tuh ya Ditekannya Tuh Kalau yang belepotan itu Itu bisa kita Lose pakai jari tangan kita Dia akan hilang guys ya Hmm, kayak gitu Hmm, ini tinggal kita Oles-oles pakai jari tangan kita Di pinggirnya sini Kayak gitu guys Nah, dia akan hilang ya Tuh Yang belepotan itu Nah, namun yang di dalam itu Akan tetap guys ya Lemnya Oke Iya Nah, disini Kita tinggal rapatkan Pakai isolasi kecil Isolasi kecil bening Ya Nah, ini jangan sampai ada tekanan guys ya Ini hanya menempelkan saja Ini Mengunci Agar supaya LCD touchscreen yang Di lem ini Yang lemnya belum kering ini Itu enggak bergeser Atau enggak terangkat gitu Nah, ini enggak ada tekanan apapun Terhadap LCD touchscreennya Jangan sampai ada tekanan Kalau seandainya ada tekanan Dihawatirkan LCD kamu Bisa-bisa bergaris Bisa-bisa buram Tapi ini Dia bergaris itu Ya memang dari awal Ya ini Hmm Bukan karena ini Kita isolasi Nah, oke Yang bawahnya Kita lulus pakai Jari tangan kita juga Seperti ini Dan juga Kalau nantinya Setelah selesai mengelem Muncul bercak kuning Di pinggir kiri kanannya Jangan khawatir guys ya Itu ditunggu saja Biasanya akan hilang sendiri Beberapa jam Atau bahkan hitungan hari Karena dulu saya pernah Mengelem HP Oppo A15 Setelah selesai mengelem Beberapa jam muncul bercak kuning Tapi saya diamkan saja Beberapa hari Itu hilang sendiri Nah, beda Nah, beda atau Lain cerita Kalau misalkan LCD kamu itu Memang sudah ada bercak Dari awal ya Walaupun kamu lem Dan bercak juga Nah, itu bercaknya Nggak akan hilang Karena ya Sebelum di lem itu LCD kamu ya Memang sudah ada Bercak-bercak guys ya Nah, tapi Kalau misalkan LCD kamu itu Nggak ada bercak Kemudian pas di lem Muncul bercak Nah, itu ditunggu saja Biasanya hilang sendiri guys ya Oke, selesai sudah Ini lem yang dipakai Zanlida T7000 Berhubung Ini LCD touchscreennya ini Tascreennya maksudnya Berwarna hitam Di pinggirannya itu Dan frame atau tulang tengahnya Warna hitam Kita lem pakai Lem T7000 juga Yang warna hitam Sewarna dengan body guys ya Oke Bagian atasnya ini ya Bisa Bisa kamu tambahin Isolasi juga Nah, kayak gini Ini jangan sampai Ada tekanan yang kuat ya Ini hanya Menempel gini aja ya Oke, supaya nggak bergeser Tuh Dan HP-nya ini Bisa sambil dipakai dulu aja Nah, ini lem yang kugunakan Zanlida T7000 Yang warna hitam Ya, memang Yang T7000 itu Memang warna hitamnya Nah, itu di Shopee Atau Tokopedia Harganya yang 110 mili Itu beragam guys ya Mulai dari 25 ribu 30 ribu 35 ribu Bahkan ada yang jual 40 ribu Dan juga Yang 50 mili Ada guys ya Setengahnya ini Kurang lebih setengahnya Ini tuh harganya Di atas 15 ribu Ada juga yang jual 15 ribu 16 ribu Belasan ribu lah pokoknya 17 ribu 18 ribu 19 ribu Ada juga yang 15 mili Itu di bawah 10 ribu Atau ada juga yang jual Pas 10 ribu Nah, tapi kalau kita Untuk mengelam Sekali lem begini Beli aja yang sedikit-sedikit Yang 15 mili Bisa Tapi itu belum Ongkir guys ya Nah, tapi kalau kamu pengen Mengelam di counter Ya, di service HP Ya, bisa juga Paling bayar berapa Gitu kan Nah, ini udah Kulem Dan untuk pengeringan Lem ini Kurang-kurangnya Satu malam Atau 12 jam Lamanya Untuk pengeringan Secara maksimal Guys ya Sebenernya 3-4 jam Udah pada kering tuh Lemnya Namun belum maksimal Belum sampai ke dalam-dalam Untuk lebih Maksimal Itu satu malam Tapi HP-nya ini bisa dipakai dulu aja Makanya saya gunakan Isolasi yang bening Seperti ini Supaya HP-nya bisa dipakai Dan digunakan Ya, dan untuk isolasinya Besok pagi lah Baru dilepas Karena ini Malam hari Ini Udah Jam 7 guys ya Jam 7 Jam 7 Habis maghrib ya Nah, ini Sudah kita lem Dan ini dilepas Setelah Satu malam Ya, besok pagi Baru saya suruh lepas Sama pelanggan saya Oke, demikian Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Komen aja Saya Ahiri Saya Jon Itung See you the next video My brother-ku Sampai jumpa di video